Hai pemirsa selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal balijani bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini saya ucapkan selamat datang jangan lupa subscribe karena subscribe itu penting sekali selain anda akan menjadi yang pertama menyaksikan konten-konten kanal balijani berikutnya Anda juga telah turut berkontribusi untuk pengembangan jendal ini ke depan pada konten kali ini saya akan memaparkan mengenai asal-usul warga Brahmana Buddha di Bali karena itu jangan kemana-mana saya akan segera kembali setelah ini materi konten ini syakutip dari buku babat warga Brahmana pedanda sakti Wawurawo yang disusun oleh jerumangku Gede Ketut Subandi di luar sana tentu ada sumber lain mengenai topik ini dan harap maklum karena mungkin isinya tidak sama dengan isi buku yang saya jadikan rujukan mengapa karena sejarah memang tidak pernah tunggal pada tahun 1350 sampai dengan 1389 yang menjadi raja di Majapahit adalah ayam buruk seperti kita ketahui dalam menjalankan pemerintahan beliau didampingi oleh Mahapati Gajah Mada dan yang ditunjuk sebagai penasehat raja adalah Dangyang Semaranata Dangyang Semaranata yang kawin dengan dia Sunyawati menurunkan dua orang putra yaitu Dangyang Angsoka dan Dangyang Nerata keduanya memeluk agama Buddha aliran Mahayana seperti agama leluhur mereka Dangyang Angsoka kemudian menurunkan dua orang putra juga yang kemudian dikenal sebagai Dangyang Kanaka dan Dangyang Astapaka Dangyang Kanaka kemudian pindah dan tinggal di Wanakeling Madura Pada waktu penobatan idewo ketut ngelesir menjadi dalam gel-gel dengan gelar Sri Semara Kepakisan upacaranya dipuput oleh pandita Buddha yang didatangkan dari Wanakeling setelah upacara selesai pandita itu kembali ke asalnya Apakah pandita itu Dangyang Kanaka tidak dijelaskan dalam babat atau sejarah yang jelas disebutkan adalah pada masa pemerintahan dalam gel-gel Sri Semara Kepakisan datang ke Bali Dangyang Kanaka dan kedatangannya itu untuk berdharma wisata Dalam perjalanannya keliling Bali pada suatu hari beliau sampai di Desa Kayuwan dan yang menjabat sebagai Bendesa Kayuwan pada waktu itu adalah Kipasa Gel-gel keturunan industri Pasa Gel-gel di Banyar Pegatipan Desa Gel-gel oleh sebab itu Kipasa Gel-gel disebut Ki Bendesa Kayuwan Ki Bendesa Kayuwan menurunkan seorang putri dan seorang putra yang sulung bernama Loh Kayuwan dan adiknya dipanggil D Kayuwan laki-laki ini meninggal pada saat masih remaja itu membuat Ki Bendesa Kayuwan sedih dan putus asa ia merasa tidak mungkin lagi menurunkan perti sentana mengingat usianya sudah lanjut Pada waktu itulah Dangyang Kanaka tiba di Desa Kayuwan Ki Bendesa Kayuwan menemukan beliau sedang beristirahat di depan rumahnya Mereka pun berkenalan dan Ki Bendesa Kayuwan mengajak Dangyang Kanaka mampir ke rumahnya dan menjamu orang suci tersebut Dangyang Kanaka tahu bahwa keluarga Ki Bendesa Kayuwan sedang larut dalam kedukaan menjawab pertanyaan Dangyang Kanaka Ki Bendesa menjelaskan bahwa ia sudah tidak mungkin lagi menurunkan perti sentana untuk itu ia mohon nasihat dan pertimbangan pada Dangyang Kanaka tidak disebutkan kesepakatan apa yang telah mereka buat akhirnya Dangyang Kanaka mengawini Loh Kayuwan dari perkawinan itu lahir dua orang putra masing-masing bernama Kim Mas dan Pangeran Wanakeling Oleh karena Dangyang Kanaka sudah lama meninggalkan peseramannya di Wanakeling maka ia memutuskan untuk kembali sebelum berangkat beliau menyerahkan putra sulungnya Kim Mas kepada Ki Bendesa Kayuwan sedangkan putra keduanya ikut beliau ke Wanakeling ada permintaan Dangyang Kanaka kepada Ki Bendesa Kayuwan agar nama Desa Kayuwan diganti menjadi Desa Kayu Mas Ki Bendesa menyanggupi dan sejak saat itu desa tersebut bernama Desa Kayu Mas setelah Ki Bendesa Kayuwan mengakhiri masa jabatannya kedudukannya digantikan oleh Ki Mas dengan gelar Ki Bendesa Kayu Mas Pada tahun 1460 Masehi setelah Sri Semara Kepakisan wafat kedudukannya digantikan oleh putranya yang bergelar dalam Watu Rengong beliau bertata kurang lebih selama 90 tahun sampai tahun 1550 Masehi Pada tahun 1489 Masehi tiba di Bali Dangyang Nerarta yang sudah pindah agama dari agama Buddha Mahayana ke agama Siwa Oleh dalam Watu Rengong beliau lalu diangkat menjadi Bagawanta Kerajaan sedangkan Dangyang Angsoka yang masih beragama Buddha Mahayana tetap tinggal di Daha Jawa Timur Dangyang Angsoka disebutkan sering mengirimkan naskah hasil karyanya kepada Dangyang Nerarta hal itu diketahui oleh Dalam Batu Rengong beliau tertarik dengan hasil karya Dangyang Angsoka Oleh sebab itu Dangyang Angsoka diundang agar berkenan datang dan tinggal di Bali dalam waktu Rengong ingin berguru dan juga mengangkat Dangyang Angsoka sebagai Bagawanta namun undangan itu ditolak oleh Dangyang Angsoka dengan alasan Dangyang Nerarta adiknya sudah ada di Bali dan menjadi Bagawanta Kerajaan yang kemudian datang ke Bali adalah Dangyang Astapaka putra beliau yang kedua beliau bertempat tinggal di bekas tempat tinggal Dangyang Kanaka kakaknya di desa Kayumas dari sana kemudian Dangyang Astapaka menyebarkan agama Buddha aliran Mahayana dan dengan demikian desa Kayumas menjadi pusat kegiatan agama Buddha di Bali sebagai kenangan bahwa Dangyang Astapaka adalah pembeluh agama Buddha yang taat dan berasal dari warna keling desa Kayumas kemudian diganti namanya menjadi desa Buddha Keling desa itu berada di wilayah Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem sekarang keturunan di bandang yang Astapaka ada di beberapa desa di Bali dan disebut sebagai warga Brahmana Buddha Buddha Kerajaan